Baik, kita akan lanjutkan kembali ke bagian yang terlima, yang ini menggunakan typography, typography yang ada di material design. Di tutorial ini kita mau pakai beberapa style bawaan material design, supaya ketika kita mendesain teks atau mengubah teks, kita tidak memakan waktu terlalu lama. Kita bisa langsung pakai bawaannya material design yang sudah disiapkan. Jadi kita akan coba di fragment profile. Silakan dibuka layoutnya, fragment profile yang tentunya masih kosongan. Anda hapus saja teksnya, profilnya, lalu Anda masukkan ground string layout ke dalam sini. Kemudian kita mau tambahkan 3 buah teks. Teks 1, teks 2, teks 3. Tiga buah teks, ini saya akan zoom sedikit. Nah, teks pertama saya mau jadikan dia sebagai judul. Kita cantolkan di atas seperti ini. Daks yang kedua menjadi subtitle, kita cantolkan di sini. Oke, dan yang terakhir adalah body. Body text-nya saya cantolkan ke bawah sini. Ini saya cantolkan ke sana. Kemudian saya bikin agar menjadi match constraint dengan jarak 24. Oke, baik. Kita kasih 24. Kita kasih 24. Oke. Nah, kemudian untuk isinya, untuk teks di dalamnya, kita langsung ketikkan saja. Di sini, teksnya adalah profile. Di sini, change your data and password. Change your data and password. Kemudian di sini, kita akan... Ini ya, to register email. Cannot. Register email cannot be changed. Ya, through this app. This app. Please contact us if you need to change the email. Oke ya, Anda boleh pakai lorem ipsum ya, selain pakai text ini. Selanjutnya adalah kita mau apply berbagai macam style untuk masing-masing text view ya. Pertama, yang judul. Coba Anda cari style. Di sini ya. Nah, di style ini ada banyak macam-macam style yang bisa dipilih. Oke. Di sini kita mau pakai yang material 3. Jadi, Anda ketik saja text appearance.material3. Nah, Anda bisa lihat ada macam-macam jenis teks yang bisa dipakai. Misalkan headline large. Jadinya seperti itu. Atau headline medium. Ataupun headline yang lainnya. Oke. Oke, kemudian untuk yang data password ini kita pakai yang body ya. Subtitle atau body. Text appearance.material3. Nah, ini ada macam-macam ya. Teman-teman ada label. Label label medium. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terakhir yang bawah ini kita isi dengan body medium. Jadi, text appearance.material3.body medium. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi, teman-teman kita bisa pakai style-style bawaannya material design. Tapi, tentu saja font-nya akan menggunakan font default Roboto. Jadi, kalau Anda perlu mengganti font, silakan Anda bikin sendiri. Anda bikin style sendiri. Lalu, Anda bisa masukkan ke dalam style XML. Ya, untuk masing-masing itu. Ini saya akan jelaskan lagi di lain kesempatan di material design part 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.